Kalau bapak yang diam di kantor aja ya gak bakal keluar gitu. Pemkot Bandar Lampung akan membentuk posko penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN Kamis Yang saat mengumpulkan seluruh lurah dan camat se-Bandar Lampung di gedung parkir lantai 4 Pemkot Bandar Lampung. Herman meminta setiap lurah memimpin pelaksanaan pembangunan posko COVID-19 di tingkat kelurahan. Posko itu nantinya akan dipokuskan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dengan mengawasi berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Posko ini nanti dia turun, bukan posko diem di kantor doang. Nanti ada berapa RT bagi 3, misalnya satu kelurahan itu, ini turun sini, turun sini. Kan saya modalin masker juga, ya. Masalah festa, nggak boleh. Sudah itu ulang tahun, apa-apa, dangdutan, nggak boleh. Sementara lah, bersabar dulu kita. Kami hanya menghidang, menghidang, cukup adalah... Herman meminta tim Satgas di tingkat kelurahan sering terjun ke masyarakat untuk mengawasi adanya kegiatan hajatan lainnya yang menimbulkan keramaian. Pengetatan itu dilakukan karena Bandar Lampung dalam kondisi zona oranya setelah kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 menurun. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Langsung dipakai, Bu. Oke.